Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang teman-teman semua Apa kabar Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Kemudian dilancarkan rezekinya Dan bisa beraktifitas dengan maksimal Untuk melanjutkan hari-hari yang berbahagia Baik pada kesempatan hari ini Kita mau unboxing kirim satu paket Yang kemarin saya bawa dari kampung Jadi saya mau lihat teman-teman Ternyata di kampung saya masih disimpan Berapa item abad wakik Yang saya rasa Kalau diolah dengan baik dan maksimal Bisa juga menghasilkan permata-permata yang indah Tapi sebelum itu teman-teman Jangan lupa dulu di subscribe, like Dan berikan komentar positif teman-teman Agar channel ini terus menjadi berkembang Baik teman-teman semua langsung saja kita buka Karena ini isinya Tidak berapa biji Tapi bisa untuk di Diolah ya Jadi pada video saya Yang penontonnya itu 2000 lebih ya Ada sedang abang-abang Di Youtube tanya Bang Fendi Nasal dari Jakarta Tentang batu ruyung Ini salah satu isi nanti Baik Mulai kita isi apa sih Isi dari kantong yang saya bawa Kita keluarkan dulu Oke ini item-item yang saya bawa Kita akan mempertili Satu demi satu dari item yang saya bawa tersebut Yang pertama dari Yang besar dulu lah Ini ada Lempengan Kalcedoni Dari Marobungo ya Ini Sepertinya Masih potensial Untuk jadikan warna Kuning Warna kuning Yang mungkin Mungkin bisa kita olah ya Karena disini Putihnya Disini kuningnya Masih jalur Roflesia boleh lah ya Atau kalcedoni Yang kedua Masih sama Masih Jelur Kalcedoni Yang ketiga Masih sama ya Ini Bisa jadi Mungkin ada Jalur KTN Gak tau Tapi nanti Kita bongkar Dengan-dengan disini Ada juga Nanti Saga Sodo Selanjutnya Sama Masih jalur kalcedoni Masih Bongkahan Belum jelas Isinya Mudah-mudahan Jackpot juga Terakhir ini Dari kalcedoni Ini Ini Ada Garis-garis Ini Garis Junjung Rajat Ada disini Ada jundernya Bisa kita Buat nanti Dengan baik Disini Ada satu Bentolan Mungkin Saga Harapannya Ada Saga Disini Cukup Ini satu Kelompok Itu Kalcedoni Kita masuk Yang ini Yang kecil-kecil Ini Gewang Ini batu Yang sempat Viwarel Julo Dulu Di tahun 2015 Yakni Amber Atau Katilayu Dan saya Masih Nyimpan Salah Satunya Ini Ada Isi Ada Isi Di dalam Ada Warna Warna Tambahan Atau Kayak Totol Ini Memang Batunya Sangat Ringan Ini Dalam Kriterianya Bukan Batu Ini Tidak Masuk Kedalam Batu Tapi Masuk Lebih Kepada Fosil Fosil Getah Tidak 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 Belum Lihat Penelitian Tapi Ini Memang Bukan Batu Seperti Hal Ini Tetapi Batu Jenis Ini Bisa Dijadikan Sebagai Batu Permata Jadi Cincin Atau Kalun Sebagainya Karena Memang Bisa Diolah Dan Dibentuk Tapi Ini Sangat Ringan Dan Sangat Lunak Dibandingkan Batu Ikan Terbentur Terbentur Jadilah Bentulan Seperti Ini Ini Sangat Dicari Oleh Sebagian Para Pemancing Saya Tahu Untuk Apa Katanya Ikan Bisa Banyak Dapat Kalau Menggunakan Ini Entah Ini Yang Sudah Pernah Dibentuk Tapi Karena Tergores Saya Buka Dari Ring Ini Masih Bongkaan Ini Bongkahannya Seperti Ini Ini Bongkahan Dari Amber Juga Yang Mungkin Kalau Ada Kesempatan Kita Coba Mengasah Saya Video Ini Bisa Buat Satu Dua Permata Ini Ini Bongkahan Amber Yang Terakhir Ini Yang Tarikh Jilatang Yang Saya Pernah Buat Video Sebelumnya Bang Fendi Tanya Masih Ada Barangnya Ini Batu Laut Ini Dari Laut Daerah Pesisir Selatan Tapi Seperti Batu Ruyung Batu Serat Kayu Ada Kristal Sedikit Disini Tapi Tidak Seperti Potong Kayu Seperti Kerkel Biasa Tapi Ketika Diteliti Lebih Detail Seperti Ada Serat Serat Kayu Oke Teman Semua Demikian Stok Batu Kita Yang Saya Bawa Kemarin Ini Amber Saya Tau Juga Kenapa Amber Sekarang Banyak Yang Saya Lihat Marketplace Banyak Yang Buat Macam Ada Untuk Pengasihan Sebagainya Tau Saya Bahasa Bahasa Dagang Seperti Itu Tapi Saya Punya Dan Stok Saya Masih Ada Oke Teman Semua Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh